Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin asma'i mu'ala umuritul yaradzi Assolatu wassalamu'ala rasulillahi asma'in amma abadzi Masyurul muslimin rahimahmullah Ramadan tahun ini telah tiga Seluruh umat islami dunia menyabutnya dengan sukacita Dengan berbagai kegiatan yang ada Memakmurkan masjid, memakmurkan tempat-tempat ibadah Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Kita sambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan Kita lakukan kegiatan-kegiatan Dalam rangka untuk meningkatkan Keimanan dan ketakuan kita pada Allah SWT Perlu kita ketahui juga Umur kita telah senantiasa tertambah Maka jangan sampai ketika Ramadan yang kita lalui Itu tidak meluka sama sekali Oleh karena itu, pada kesempatan ini Kami sampaikan Beberapa hal penyemangat kita Sehingga Ramadan itu Sangat berkesan bagi kita Dan bisa menjadi moda Manifestasi kita di sebelas bulan ke depannya Paling tidak Penyemangat ini Menjadi bondasi kita Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang Lebih baik dan lebih baik lagi Yang pertama adalah Semangat kita menjaga hawa nafsu Hawa nafsu Jelas tidak bisa kita hilangkan dari Diri kita sebagai manusia Namun, pintar-pintarnya kita Di dalam mengatur hawa nafsu itu sendiri Yaitu Di antaranya dengan melaksanakan puasa Ramadan Harapannya Di sebelas bulan ke depan Kita bisa mengatur hawa nafsu itu Dengan melaksanakan puasa-puasa yang lain Puasa-puasa yang sunak Yang telah diajarkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bisa puasa Senin Kamis Bisa puasa Yaumati Bisa puasa Gaudan dan lain sebagainya Disitulah Semangat Ramadan kita bawa di luar Yang kemudian Kemudian yang kedua adalah Semangat untuk menolong Sama Di masa pandemi ini Ramadan Bisa menjadi momentum Penyemangat kita Untuk senantiasa Membantu saudara-saudara kita Yang Lebih membutuhkan Kita biasakan infat Sedekah Berzakat Yang intinya adalah Kita senandas Tolong menolong Kemudian yang ketiga adalah Semangat Di dalam Kita Mewujudkan Keluarga yang Sakingat Keluarga yang Mengarah pada kehidupan Surga Winati Yaitu momentum Kita gunakan Setiap hari Membangunkan Anak-anak kita Mengajarkan Anak-anak kita Untuk berpuasa Menghidupkan Dengan amalan-amalan Ramadan Sehingga Menjadi Pondasi dalam Keluarga kita Menjadi Keluarga yang Sakinah Mawadah Marohmat Yang senantiasa Melakukan ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Tercipta Pahitin Cengati Demikianlah Semangat-semangat Yang bisa kita ambil Yang nanti Menjadi mudah kita Sebelas bulan ke depan Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Bila itu Bikbali daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih